ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi guys bersama saya di YouTube channel dinijaya 98 masih seputaran otomotif ya guys ya di kali ini pembahasannya tentang mengganti kampas rem ya guys ya kampas rem belakang untuk mobil koldesel PS100 guys ya atau 120 kenapa saya ganti karena kampasnya udah tipis sih guys ya kemarin saya ganti yang sebelah kanan itu karena hujan jadi tidak sempat ini saya ganti sebelah kiri kalau pertama-tama yang kita lakukan itu untuk membongkar atau membuka kampas rem kita dongkrak dulu guys ya kita dongkrak banyak kemudian sampai gantung muter kemudian kita buka as rodanya guys ya terbuka as rodanya lalu kita kendorkan stellen remnya supaya nanti ketika kita cabut atau kita lepas ban dan beserta tromolnya ini itu lebih mudah guys ya kemudian nanti kita buka baut selumbung ini ya murus lumbung ini ya guys simak kelanjutannya guys ya ikan kecata seperti Teng-sema ya jadi ok selamat menikmati 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 Udah diantar, suket turut, iya bener Bener, bener, kayak baru-baru harga sih Mau bebas, bentar Terima kasih ini repas jadi setelah kita pasang guys nanti kita pasang lagi yaitu banyak dan trombolnya jangan lupa ngopi guys karena ngopi keluarkan inspirasi selamat menikmati 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 ya guys setelah kita kencangkan asrodanya baru kita setel remnya setel sampai macet nanti kita buka lagi sekitar 7 mata oke ya guys sekian untuk pembahasan tentang cara mengganti kampas rem untuk mobil koldesel PS100 atau PS120 Mitsubishi jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh